bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimana pun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita hebat terkait menteri agama kawan ya ini coba kita cek dan ada videonya saya ya ini ada videonya ini saya ambil dari demokrasi news dengan judul viral video menteri yakut sebut bacaan zikir merusak konsentrasinya nah ini kawan coba kita dengarkan beritanya dan saya perdengarkan suara videonya kawan ya nah jadi menteri agama RI yakut ulil kaumas menyampaikan pidato pada acara ikatan keluarga alumni uin atau kaluin awar yang dikelar di auditorium harun nasution uin syarif hidayatullah jakarta jumat 23 desember 2022 malam acara ini juga dihadiri oleh rektor uin syarif hidayatullah jakarta profesor dokter sahaja amami burhanuddin umar lubis LCMA dalam pidato sambutannya menteri yakut berkelakar bacaan sikir telah merusak konsentrasi dirinya kali ini berawal saat yakut mengawali pidatonya dengan menyebut nama rektor uin syarif hidayatullah tapi yakut lupa nama ibu rektor yang saya hormati ibu profesor dokter yakut lupa nama bu rektor masa Allah sampai lupa nama bu rektor kata yakut sambil berusaha mengingat-ingat nama bu rektor sesaat kemudian yakut lalu akhirnya bisa menyebut nama bu rektor yakut berdali dia lupa nama bu rektor karena tadi sebelum pidato sambutan saat yakut duduk di samping bu rektor bu rektor membaca jikir terus jadi itu merusak konsentrasi saya kata yakut tertawa nah ini ada videonya kawan coba kita lihat ya videonya ini wah 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 ada ada saja ya nah ini ada videonya benar-benar keringaran ini dari bang Umar Hasibuan ya dari twitter bang Umar Hasibuan yang saya hormati Ibu Profesor Doktor Masya Allah sampai lupa saya Bu Amani lubis mohon maaf Bu karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Ibu Amani ini duduk beliau selalu zikir Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah itu jadi itu merusak konsentrasi saya ini bu rektor atau pimpinan majlis taklim gitu sepanjang acara itu nah itu tadi sekilas videonya ya beritanya saya sudah berapakan saya berdengarkan saya bacakan dan itu tadi potongan videonya nah video yang viral ini terkait menteri agama ini terjadi pro dan kontra jadi yang dimunculkan disitu bahwa seolah-olah pengakuan dari menteri agama ya Gus Yakut menyebut bahwa bacaan sikir merusak konsentrasinya nah ini ada dua pendapat kawan ada dua pendapat pendapat yang pro tershadap Gus Yakut ya yang pro kepada menteri pertahanan bahwa itu adalah suatu candaan itu biasa ya bahwa itu adalah candaan ya biasa menteri agama sering bercanda seperti itu ya dengan mengatakan bahwa bahwa bacaan sikir yang disampaikan bu rektor tadi merusak konsentrasinya ini bagian pro bagian kontra ya bagian kontra atau yang tidak senang dengan menteri agama ini akan pasti beda secara pendapatnya bahwa Gus Yakut bonar-bonar sudah aslinya seperti itu bahwa jikir merusak konsentrasinya itu ada dua pendapat kawan jadi sekali lagi yang yang pro atau yang senang dengan Gus Yakut bahwa itu adalah candaan namun yang tidak senang dengan Gus Yakut atau mungkin yang kontra mengatakan sebaliknya ya yang pendapat negatif baiklah kawan bagaimana pendapat saya kalau pendapat saya hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan dibesar-besarkan ya bisa jadi menteri agama saat itu ya biar suasana meriah atau suasana di dalamnya itu tidak tegang ya terucaplah dari mulutnya bahwa jikir ibu itu merusak konsentrasinya nah bagi saya sebenarnya tidak begitu bagi saya cara menanggapinya tapi bagi sadar aku silakan memberikan tanggapannya memberikan pendapatnya walaupun berbeda cuma saya disini berpesang kawan ya yang penting kita ya mengkritik seseorang memberikan masukan kepada seseorang terlebih kepada pejabat dan siapapun yang penting jangan landasi dengan kebencian karena kalau sudah pendapat atau argumen kita sudah didasari atau dilandasi dengan kebencian maka yakinlah orang yang kita benci itu mau berbuat baik apapun tetap salah di mata kita karena sudah terlanjur benci begitu pun jika saudaraku sudah senang kepada seseorang ibaratnya cinta mati kepada seseorang entah itu pejabat atau siapapun biasanya kalau sudah cinta mati seperti itu adalah salah pun dikatakan itu benar jadi ibaratnya karena sudah senang tidak mau tahu mau salah pun harus benar itu juga tidak baik artinya ini namanya dokma dokter mati maka disini saya secara pribadi berusaha berpikir dua sisi kalau itu benar sampaikan itu ya benar kalau itu tidak benar sampaikan itu tidak benar cuma itu tadi kalau menyampaikan bahwa itu tidak benar jangan dengan kebencian menyampaikan itu benar walaupun salah jangan itu dengan karena sudah terdokter mati bahwa dia harus benar tidak baik jadi disini saya hanya belajar bagi diri saya dan mengajak saudaraku katakanlah benar itu benar salah itu salah walaupun pahit telang semoga jadi umat nah kalau takut mengatakan benar itu benar dan takut mengatakan salah itu salah lebih baik diam dan berdoa berdoa karena setiap orang memiliki cara masing-masing nah itu kawan begitu kalau saya tapi yang jelas menteri agama ini walaupun itu bercanda tidak etis diucapkan bahwa zikir ibu itu merusak konsentrasi saya sebenarnya tidak etis ini kawan bagaimana menurut sahabatku bagikan videonya kawan terima kasih